Assalamualaikum Mas Rian, salam ojol tambun grand wisata, walaikumsalam buat teman-teman ojol di grand wisata dan di daerah lain tetap semangat mencari rezeki walaupun rezeki semakin sulit buat dicari berarti solusinya adalah mendekatkan diri semakin dekat lagi kepada yang ngasih rezeki saya doain rezeki kalian lancar, amin Gawo nama desa Mas Rian stasiun Gawo, oh soalnya kalau Gawo di Kudus itu bahasanya kasar banget itu luar biasa kasar mentok ya lu kasar oh ada desa namanya Gawo ya Gawo serem juga mas saran aja buat tim Hercules dari Barat hilangkan sistem transit saya kemarin sudah rapat sama teman-teman disini dan sedang dalam penerapan jadi nanti jangan komplain dan jangan tanya kalau kalian beli di salah satu titik agen dan agen itu gak bisa melayani jurusan yang kalian tuju loh karena semua keputusan ada harganya maksudnya ada resikonya ada dampak baik dan dampak positifnya salma Aulia Putri kamu salah paham dengan maksud tiktok yang dimasuk puter balik itu bukan dari sini ke Jakarta Jakarta balik lagi ke sini bukan itu belum dikatakan puter balik yang dinamakan puter balik di dalam istilah bis satu tiktok itu ketika bis berangkat dari Jawa menuju Jakarta sampai Jakarta mau berangkat kapanpun sampai Jawa lagi dia gak ada waktu maintenance dan gak ada waktu istirahat langsung berangkat lagi ke Jakarta itu yang dinamakan puter balik ya jadi perlu diingat puter balik itu bukan takerannya dari Jakarta puter balik ke Jawa bukan tapi setelah dia tugas selesai satu PP dia langsung berangkat lagi ke Jakarta itu namanya puter balik jelas ya Mas Roy mau tanya kalau lebaran itu katanya jalan cuma dari satu arah nanti kata pas lebaran sama seperti hari biasa benernya ya kalau untuk lebaran itu hasilnya jauh lebih besar ketika hari-hari biasa karena apa kalau dari lebaran itu penumpang cuma ada dari salah satu sisi sebelum lebaran dari barat aja dari timurnya kosong setelah lebaran dari timur aja dari baratnya kosong jadi kamu hitung sendirilah cuman menangnya lebaran itu armada okupansinya 100% itu aja tapi kalau dari segi penghasilan benernya mendingan hari-hari biasa makanya kalian jangan komplain kalau harga tiket lebaran itu selalu lebih mahal lebih tinggi daripada hari-hari biasa kan kita juga butuh nutup operasional sumber artah paling malam ke Pekalongan jam berapa cuy 1 susah biarnya jam 7 udah siap di agen agen ketanggungan apakah agen resmi terharyanto resmi dong kalau mereka berani jualan tiket Haryanto berarti mereka resmi karena nggak mungkin ada calo liar yang nekat jualan tiket Haryanto tanpa seizin perusahaan oh lagi naik Hercules ini Mas wah terima kasih banyak mudah-mudahan cocok ya harusnya transitan udah mulai berjalan kan kemarin program di program gua transitan kemarin udah mulai jalan kan harusnya udah enggak mulai-mulai ada pengurayan masalah transit salam Mas dari karang bener karang bener kudus lah tonggone dawam masih di sumber harta Mas masih Insya Allah kalau anak umur dua bulan tak aja ke kudus mau nemuin sampean Oh tak tunggu salam dari Purbalingga Mas Rian Waalaikumsalam kapan lain Purwokerto Mas Rian tunggu tanggal mainnya Hai Bumi Ayu lagi ditutup dulu sementara satu jalannya masih jelek tuh songgongnya rusak para banjir terus kedua armadanya kita alihkan dulu untuk jalur yang lebih produktif hai 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 hai